Terima kasih telah menonton Awalnya keadaan lalu lintas di sekitaran sebuah bengkel aman Kendaraan berlalu lalang sebagaimana biasanya Tampak pula sebuah truk dam yang diketahui membawa batu melintasi jalan depan bengkel tersebut Tak lama truk itu terlihat berjalan mundur dengan kecepatan yang cukup tinggi Kemudian menabrak sebuah bengkel dan mobil kijang yang ada di bengkel tersebut Berdasarkan informasi yang beredar diduga truk itu tak kuat menanjak Hingga akhirnya menghantam sebuah bengkel Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait kecelakaan ini Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!